Halo kawan-kawan nah disini saya masih memiliki Grand keluaran tahun 95 yang kita lihat ini hampir 26 tahun usianya sampai saat ini nah jadi disini kan apa saya memutuskan untuk mencoba memperbaiki mengecek komponen-komponen apa saja yang harus diganti makanya kita coba cek satu persatu nah disini Ariel mulai melepas membongkar batangan sok depan batangan sok depan ini asli bawaan dari dealernya kawan-kawan jadi belum pernah diganti sama sekali nah kawan-kawan ini masih asli sama sekali ya bawaan dari dealernya dari tahun 95 belum pernah diganti sama sekali nah jadi sampai sejauh ini sudah banyak orang yang menanyakan datang ke rumah apakah motornya dijual atau seperti apa jadi saya sampaikan bahwa motor ini tidak akan dijual bahwa ini orang tua membeli saat itu saat kami masih sekolah dan dengan motor ini juga dapat menyelesaikan dua orang adik saya menjadi seorang sarjana kawan-kawan jadi historinya apa ya ceritanya itu tidak akan bisa dibuang gitu loh jadi berapa tahun ini hanya disimpan di garasi cuman dipanasi mesinnya sesekali dibawa ke pasar nah mungkin seperti itu aja perjalannya nah ini kami putuskan untuk mulai memperbaiki sedikit demi sedikit mulai dari kaki-kaki pengecekan ke dalam mesin komponen-komponen apa saja yang harus diganti sehingga bisa nyaman seperti dulu lagi lah walaupun tidak seperti pada saat barunya kawan-kawan hai 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 selamat menikmati jadi disini kita tidak banyak merubah bentuk tampilan kita akan mempertahankan bentuk originalnya mungkin nanti sampai ke kaki-kaki, pelek, segala macam kita kembalikan ke model jari-jari hanya saja mungkin kita harus kembali memasukkan ke tukang deko kawan-kawan agar tampilan motor ini bisa bagus dan nyaman dilihat kembali ya bukan cuma dilihat tetapi nyaman kita gunakan saat berkendara nah disini fungsi indikator speedometer itu masih berfungsi dengan baik, kereting kelistrikan masih bagus semua yang perlu kita ganti mungkin akinya disini jadi disini Ariel mulai membongkar mesin rencananya kita akan ganti kampas ganda kampas kopling termasuk perumahan kampas gandanya setelah kita bongkar kawan-kawan kita lihat ternyata memang motor ini harus bongkar total kita ganti stang staker piston bearing bandulan dan lain-lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disini sudah terdengar rame kawan-kawan mereka datang untuk menjemput motor ini jadi malam ini motor ini akan dibawa ke bengkelnya anjang arul yang ada di jalan merpati untuk dilakukan pendekuan jadi catnya kita buat biar dia lebih kincel lagi kawan-kawan jadi ingin lihat kelanjutannya saksi kepada video selanjutnya kawan-kawan ya sampai jumpa